Hai dalamnya seperti ini itu ada dua besi nah ini lampunya nih yang paling inti kalau menurut saya itu tahu cara kerja dari saklar on off ini dulu dan posisi lampu itu di kaki yang mana di sempernya Hai assalamualaikum salam jumpa dengan tukang solder pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui prinsip kerja dari saklar on-off yang ada lampunya seperti ini ya nah jadi buat kalian yang belum paham dengan cara kerja dari saklar seperti ini Hai tonton terus video ini sampai selesai guys Hai jangan diskip-skip Hai Oke yang pertama saya akan bongkar dulu supaya tahu dan nanti akan saya jelaskan cara kerjanya hai 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 nah ini setelah terbongkar ya Hai dalamnya seperti ini itu ada dua besi Hai untuk lampunya ada di sini guys bisa bongkar lagi Hai nah ini lampunya nih ini ada dua kaki Hai ya satu ke lampu satunya ke tahanan resistor terus di cember ke kaki lampu ini resistornya ukuran 500 ukuran resistor 150 kilo ohm dengan kode warna coklat hijau kuning toleransinya warna emas ini saya pasang kembali dulu hai 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 ini saya gambarkan seperti ini anggaplah ini gambar saklar ini nah disini ada 4 kaki disini 1 ini tengah 1 disini gak ada ini ini kan gak ada ini yang bawah ini kaki yang ibaratnya ini kaki yang ini ini kaki yang ini ini kaki yang ini ini kaki yang ini oke saya ganti warna biar jelas nah tadi yang tadi yang ada lampunya di kaki yang tengah ini ya sama ini ini ada lampunya jadi disini ada resistor 150k terus paralel dengan lampu ini 150k 50k kilo ohm ya dan disini antara kaki yang ini dengan yang ini yang depan sama yang belakang ini ya ini ada besi tadi ini besinya seperti ini ibaratkan seperti ini ada besi nah besi ini tidak akan nempel dengan kaki yang ini ini dari sini kesini tidak akan nempel kesini dan ini sama tidak akan nempel kesini kalau posisi saklar lagi off ini lagi seperti ini off ini tidak nempel kalau dipencet jadinya on gini nah ini baru nyambung ini ini baru nyambung ya berarti cara kerjanya apabila posisi off kaki yang ini dananya putus ini sama kesini putus kalau on ini kaki yang ini sama yang ini nyambung sama juga yang bawah ini sama ini nyambung itu cara kerjanya nah jadi apabila dikasih tegangan 220 volt ini mbak maya kaki yang ini sama yang ini dikasih tegangan 220 volt 220 volt ini kalau posisi off lampu tidak nyala tapi kalau posisi on ini lampu nyala terus bagaimana kalau umpamanya pasang buat saklar power supply power supply ampli misalnya nah kalian gampang caranya pasang ini umpamanya ini sebuah trafo di sini ada 3 kaki 0 110 220 untuk setrum yang dari PLN 1 masuk ke 220 volt nah satunya lagi masuk ke saklar dari saklar otomatis keluar satu di sini nah ini kalian pasang di 0 apa sudah jadi jadi ini ini posisi trafo sudah berfungsi power supply sudah berfungsi cuman kalau cuman seperti ini lampu ini yang di saklar ini belum nyala nah bagaimana cara supaya bisa nyala dikasih dari yang sini ini yang ini kan sudah nyatu ke lampu ini sudah nyambung yang satunya lagi terserah mau pasang di sini boleh mau di sini boleh karena apa karena posisi on dia baru nyambung misalkan pasang di sini juga bisa ini nah ini ke sini ini ini sambung ke sini ini kalau buat saklar power supply yang paling inti kalau menurut saya itu tahu cara kerja dari saklar on off ini dulu dan posisi lampu itu di kaki yang mana di chambernya kalau sudah tahu posisi lampu di sini nah kita tinggal pasangnya gampang pembama yang buat ini buat power supply satu pasang di sini keluar di sini satu pasang di sini keluar di sini masuk ke trafo ini misalnya ini trafo nah masuk ke trafo satunya lagi dari PLN langsung ke trafo nah supaya menghidupkan lampu yang ada di saklar yang dari trafo ini di di jumper ke kaki sebelahnya kaki yang ini gitu ini kan sudah pasang di sini keluar di sini nah dari trafo ambil kabel satu tarik masukin ke sini supaya apa supaya pas posisi pencet on lampu nyala trafo sudah bekerja bareng jadinya gitu bisa dibaham ya mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini semoga ada manfaatnya terima kasih yang sudah menonton salam satu dari tukang soler channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat